baik teman-teman kita lanjutkan ke bagian yang kedua kalau teman-teman berhasil masuk ke sini artinya teman-teman sudah berhasil menjawab pertanyaan yang saya berikan dengan benar bagian yang kedua adalah tentang JS berbasis web ini kita baru masuk ke intinya apa yang akan kita belajar hari ini pertama yang akan saya berikan adalah alasan kenapa kita membutuhkan JS berbasis web alasannya adalah karena GIS itu berbeda dengan kebanyakan aplikasi misalnya contohnya word processing, spreadsheet misalnya kalau di kita office word atau excel aplikasi-aplikasi seperti itu itu entirely dependent on input of your data jadi sangat tergantung terhadap input dari kita sebagai user misalnya Microsoft word itu kan sangat tergantung dari kita kita meng-input ke sana, mengetik begitu ya membuat surat misalnya atau membuat artikel misalnya atau menggunakan excel kita input data kita input data penelitian misalnya atau data pengamatan misalnya itu sangat tergantung dari apa yang kita inputkan sedangkan GIS GIS ini membutuhkan data-data referensi data-data peta referensi misalnya data jalan gitu ya data batas administrasi misalnya gitu ya data misalnya apa lagi data tutupan lahan misalnya yang kebanyakan itu di maintain atau dikelola oleh pihak lain gitu ya bukan oleh kita inilah perbedaan antara GIS dengan mostly aplikasi yang lainnya karena itulah karena itulah kita sangat-sangat tergantung pada data-data eksternal eksternal data disini ya kita sangat tergantung pada data-data eksternal ya untuk GIS dan karena itulah maka data harus dibagikan ya data harus dibagikan data has to be shared ya data harus dibagikan itulah alasan kenapa kita harus menggunakan GIS berbasis web ini adalah evolution dari data sharing ya evolusi dari pertukaran data ya disini saya memiliki grafik waktu terhadap maturity dari teknologinya kita lihat teknologi dari data sharing kematangannya itu berkembang seiring dengan waktu dimulai dari yang pertama dulu share this space barangkali kalau teman-teman tidak tahu ini apa ya ini kalau teman-teman lihat sekarang sering pakai microsoft word excel atau apps yang lain ya ini adalah icon save gitu ya kalau mau save datanya lagi ngetik ya artikel misalnya dengan microsoft word disave iconnya kan ini iconnya ini ini adalah sebenarnya adalah diskette orang dulu ngikutnya ya awalnya dulu pertukaran data dilakukan dengan bertukar ini bertukar diskette ini kita ingin bertukar data dengan teman kita misalnya yang kita tukar adalah ini secara fisik ya secara fisik itu dulu dilakukan seperti itu paling sederhana paling tradisional kemudian masuk berikutnya adalah media distribution ya media distribution ini sudah tidak lagi menggunakan fisik seperti ini ya atau kalau kita sekarang mungkin pakai flash disk begitu ya bertukar data itu kan fisik yang ditukar adalah fisik ya itu dulu ya kemudian berkembang media distribution disini menggunakan protokol FTP ada yang pernah dengar protokol FTP file transfer protokol protokol transfer file kalau kita Indonesia kan secara harfiah seperti itu ya ini lebih advance dibandingkan dengan shared disk space ini karena sudah tidak lagi bertukar fisik ini sudah mulai menggunakan jaringan internet ataupun intranet ya ini istilah lain yang mungkin teman-teman juga pernah dengar intranet kalau internet itu global sifatnya sedangkan intranet sifatnya lebih ke lokal ya di dalam satu kantor gitu misalnya komputernya saling terhubung itu yang kita sebut sebagai internet nah ini bisa bertukar data dengan melakukan komunikasi melalui protokol ini file transfer protokol ini ya lalu selanjutnya apa lagi selanjutnya baru berkembang yang namanya HTTP ya pernah ya teman-teman ya pasti sering lihat ini ya tulisan ini HTTP ini kalau copy alamat website gitu ya atau apapun itu pasti di awalnya ada ini awalnya ya HTTP HTTP ini adalah Hypertext Transfer Protocol panjangannya ya jadi yang dipertukarkan adalah data-data web gitu ya data-data halaman web ya misalnya kita mengasas google.com gitu ya pasti awalnya ini HTTP titik 2 double slash begini www misalnya google.com ya itu melalui protokol HTTP ini ya nah disini kalau yang tadi ini kan hanya komputernya saja saling terhubung tidak ada interface-nya macam-macam ya tidak ada antar mukanya kita gak bisa lihat data apa yang dipertukarkan gak bisa ya tapi kalau disini lewat sini ini kita bisa lihat halaman webnya apa gitu ya kemudian juga kita bisa download ya misalnya teman-teman mau download apa ya video misalnya gitu ya dari sebuah website akses alamatnya kemudian kita lihat videonya kemudian bisa kita download ya itu pertukaran data berikutnya setelah FTP tadi ya lalu berikutnya nah ini baru kemudian seiring dengan perkembangan internet juga maka berkembang sebuah teknologi GIS yang tentunya lebih advance dibandingkan dengan GIS berbasis desktop yang biasa kita gunakan selama ini ya ini yang kemudian kita kenal sebagai distributed GIS via web services gitu ya nah jadi distributed ya kalau teman-teman selama ini mungkin menggunakan software ArcJS itu hanya di PC masing-masing ya saya ya mengolah data dengan ArcJS gitu ya cuma di PC saya saja data yang ada itu ya hanya data yang ada di PC saya atau kalaupun saya dapat data yang lain itu media yang saya gunakan adalah misalnya yang paling sederhana ya tadi ya kita bertukar data lewat hard disk misalnya atau flash disk misalnya atau ini tapi kalau ini saya yakin teman-teman jarang yang menggunakan ini transfer protocol atau mungkin juga tidak pernah gitu ya atau yang ini ya data download HTTP ya misalnya bertukar data lewat WhatsApp misalnya itu ya ya itu WhatsApp itu sebenarnya teman-teman juga mengakses HTTP ini ya datanya di download ke sana gitu ya itu atau teman-teman download dari sebuah website misalnya ya itu juga bisa tapi itu tidak bisa kita sebut sebagai distributed GIS ya konsepnya beda ya nah disini yang paling tinggi disini levelnya adalah distributed GIS nanti kita akan pelajari bagaimana sebuah data GIS itu bisa didistribusikan sehingga bisa digunakan oleh banyak orang gitu ya baik kita lanjut dulu ini adalah model ya ini adalah model dari distributed GIS ya oke tentunya kita awali dulu dari sini ada authors atau pembuat data produsen data gitu ya produsen data kemudian menyimpan datanya ke sebuah GIS server disini ya disini ada sebuah GIS server datanya kemudian bisa diset bisa diakses oleh banyak orang melalui jaringan internet ya ada sebuah aplikasi kemudian yang dikembangkan oleh authors ini sebuah aplikasi web GIS dengan adanya aplikasi ini kemudian ada banyak user ada banyak pengguna misalnya ada pengguna yang menggunakan aplikasi atau program GIS berbasis desktop misalnya seperti yang kita gunakan ArcGIS misalnya ya GIS user kita sebut GIS user ini bisa mengakses data yang dibuat oleh authors tadi ya melalui web GIS tadi atau pengguna mobile pengguna handphone pengguna handphone juga bisa mengakses data yang sama seperti ini lalu pengguna web pengguna web juga bisa mengakses data yang sama bedanya dengan yang ini apa bedanya dengan yang ini adalah web user ini mengakses data melalui peramban atau browser peramban atau browser yang diakses juga data yang sama mungkin dengan tampilan yang berbeda gitu ya nah barangkali teman-teman sudah familiar dengan yang namanya google maps google maps itu tentunya dibuat oleh google sebagai authors kemudian google memanage banyak sekali jis server ya kemudian google juga mempunyai aplikasi web jis yang kita kenal sebagai google maps yang google maps ini kemudian bisa diakses oleh banyak sekali user di seluruh dunia itulah yang kita sebut sebagai distributed jis model ya atau nanti kalau teman-teman ingin lebih advance-nya teman-teman juga bisa berperan sebagai authors ya tidak hanya sebagai users tapi juga sebagai authors gitu ya nanti kita akan belajar itu bagaimana kita bisa store data kita ke sebuah server sehingga banyak pengguna yang lain itu bisa mengakses data yang kita buat teman-teman kemarin sudah belajar bagaimana membuat peta batas administrasi kabupaten ya kabupaten misalnya kabupaten bogor teman-teman yang lain mengakses teman-teman yang lain membuat peta yang sama juga untuk kabupaten yang lain misalnya kabupaten bekasi yang di bekasi ingin mengakses data kabupaten bogor begitu juga sebaliknya apa yang perlu dilakukan mereka meletakkan datanya itu di JS server lalu nanti masing-masing bisa mengakses data yang satu dengan data yang lainnya melalui sebuah web JS ya itulah distributed JS model ada keuntungannya di balik distributed JS ini apa saja yang pertama yang pertama adalah format is irrelevant karena dengan meletakkan data-data JS data-data spasial di dalam sebuah distributed JS maka kita tidak tergantung lagi pada format karena formatnya sudah di standarkan misalnya teman-teman mengakses alamat google maps gitu ya yang tampil adalah sebuah peta gitu ya teman-teman tidak peduli formatnya itu apa ya berbeda halnya kalau kita mengakses data menggunakan metode konvensional biasa ya teman-teman sudah familiar dengan format shapefile misalnya ya atau misalnya format raster .tif misalnya itu sangat tergantung pada format kalau kita ingin buka itu ke aplikasi JS yang lain misalnya belum tentu itu bisa dibaca karena itulah pada JS yang konvensional format itu menjadi sesuatu yang relevan menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan tapi kalau di JS distributed itu tidak perlu kita perhatikan kemudian yang kedua garantis latest data jadi kita diberi jaminan data yang kita terima itu adalah data yang terbaru ini tentunya akan sulit kita dapatkan kalau kita bertukar data dengan metode konvensional tadi dengan fisik bertukar flash disk misalnya bertukar CD misalnya itu kalau kita ingin data yang terbaru tentunya juga kita harus melakukan pertukaran yang sama kita harus dapat fisik yang baru fisik hard disk yang baru fisik class disk yang baru beda halnya dengan yang distributed GIS kita tidak perlu bertukar fisik seperti yang tadi data langsung bisa di update oleh pengelola data sehingga para pengguna yang menggunakan data itu akan mendapatkan the latest data data yang paling update data yang paling baru no media involved karena memang tadi seperti yang kita jelaskan tidak perlu ada media tidak perlu ada bentuk fisik yang dipertukarkan seperti disini kemudian size is irrelevant kalau kita bertukar data dengan fisik misalnya itu yang kita berikan tentunya datanya mungkin semuanya kita berikan misalnya atau sebagian kecil saja misalnya pada saat kita membutuhkan data misalnya hanya sebagian kecil saja dari itu sedangkan data yang kita dapatkan cukup besar menjadi tidak relevan ada data yang tidak kita butuhkan disitu atau misalnya kita membutuhkan data yang cukup besar tapi data yang diberikan yang dikopikan ke flash disk misalnya itu hanya sebagian kecil saja kebalikannya dari yang tadi tentunya ada data yang kurang ini jadi tidak relevan sedangkan yang ada di distributed GIS kasus seperti itu tidak terjadi karena data yang di request itu hanya data yang memang dibutuhkan saja oleh user kita mengakses misalnya google maps kita ingin kota bogor saja yang tampil disitu ya sudah kota bogor saja yang tampil tidak semuanya misalnya seperti itu kemudian software and device independent karena memang appsnya ini diletakkan di sebuah server yang bisa diakses melalui browser maka software yang kita butuhkan hanya browser saja device-nya boleh macam-macam boleh menggunakan pc desktop misalnya atau dengan laptop misalnya atau dengan tablet atau dengan handphone atau dengan apapun itu bisa diakses berikutnya save time tentu saja karena biasanya aksesnya akan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kalau kita bertukar data secara fisik ya kita buka google maps walaupun misalnya google maps ini servernya ada di Amerika Serikat datanya ada di sana kita ada di Indonesia kita akses dari sini kita bisa mengakses peta misalnya peta negara Zimbabwe misalnya gitu ya itu bisa dalam hitungan sekian detik petanya bisa kita terima save time ya lalu yang terakhir data security nah dengan melalui distributed GIS ini kita bisa mengatur security dari data keamanan dari data kita ya misalnya kita bisa set user hanya bisa melihat data kita only view data atau user juga bisa mendownload data kita atau user juga bisa mengupload dan juga mengedit ini tergantung dari kebijakan pengelola datanya ini bisa kita atur seperti ini ya beda halnya kalau kita bertukar data dengan fisik seperti tadi ya itu kita tidak bisa mengatur data security nya only view data ya oke hanya bisa dilihat oleh pengguna begitu ya tapi apakah hanya pengguna itu saja yang melihat data kita karena bisa jadi bisa dia copy kemana-mana begitu kan ya data kita tadi yang kita share atau dia juga bisa mengubah data kita itu tidak bisa kita pastikan kalau kita menggunakan metode konvensional bukan dengan distributed JS nah kalau tadi adalah keuntungannya ini ada satu bagian lagi dimana kita harus mempertimbangkan kita sebenarnya tidak butuh juga distributed JS kenapa kita tidak butuh ini yang harus dipertimbangkan ada beberapa level disini ya mulai dari konvensional desktop JS ini yang biasa kita gunakan konvensional desktop JS lalu tadi ada distributed JS ada web JS dan ada mobile JS ini dari sini ke sini ini teknologinya berbeda begitu ya levelnya makin ke kanan kita lihat disini makin ke arah kanan maka akan memberikan atau menjanjikan simplicity kesederhanaan gitu ya simplicity makin makin disini makin sederhana kalau disini mungkin sangat kompleks sangat kompleks konvensional desktop JS ini yang teman-teman biasa gunakan di praktikum RGS itu kompleks sekali banyak sekali fungsi-fungsi yang ditanamkan disana untuk belajar fungsi tertentu saja itu teman-teman butuh 3 jam pertemuan praktikum itu sangat kompleks sekali beda halnya dengan yang makin ke kanan sini ya makin ke arah mobile JS Google Maps itu orang bisa gampang sekali menggunakan itu belajar beberapa menit diajarin begitu ya itu sudah bisa mengoperasikan Google Maps jadi sangat simple gitu ya lalu kebalikannya makin ke arah kiri maka functional complexity-nya menjadi lebih tinggi kompleksitas dari fungsinya itu makin tinggi ya seperti yang tadi saya bilang kalau di sini kan konvensional desktop JS ini sangat kompleks fungsinya banyak sekali gitu tapi untuk bisa mengoperasikan itu tentunya butuh operator butuh latihan seperti yang teman-teman lakukan di praktikum butuh banyak latihan untuk bisa misalnya melakukan analisis spasial gitu kan ya itu butuh latihan kalau di sini makin ke sini tidak butuh ya web.js misalnya teman-teman buka Google Maps gitu kan ya itu tidak butuh latihan yang begitu padat gitu tidak butuh yang begitu intens latihannya gitu ya tapi dari segi fungsi dari segi fungsi yang disediakan oleh konvensional desktop JS ini tentunya yang paling banyak yang paling komplit ya bukan untuk orang awam tapi kalau memang orangnya menguasai penggunanya menguasai maka ini akan lebih di pertimbangkan gitu ya konvensional desktop JS maka pada saat kita ingin mengembangkan sebuah distributed JS kita harus pertimbangkan ini kalau kita ingin mengembangkan tadi distributed JS tantangannya adalah kompleksitas dari fungsi kita dari aplikasi JS kita itu akan berkurang kenapa berkurang karena dengan teknologi yang ada kita tidak bisa melakukan banyak sekali fungsi seperti yang ada di konvensional desktop JS sebuah fungsi yang kompleks kompleks kompleksitasnya tinggi seperti itu kita masukkan ke sebuah media yang kompleks seperti ini dengan di dalam sebuah handphone misalnya ya tentunya akan menyulitkan tidak memungkinkan dan lagi pula memang pengguna mobile JS ini tentunya orang yang memang bukan orang yang orang GIS seperti itu ya bukan orang yang berputar di bidang GIS mereka adalah pengguna biasa yang butuh informasi spasial tapi tidak butuh mengolah data seperti halnya kita maka memang yang disediakan disini menjadi lebih sederhana itu yang harus dipertimbangkan lalu ada lagi kerugian lain kalau kita mengembangkan distributed GIS yang pertama adalah dependent on server availability sangat tergantung pada ketersediaan server misalnya servernya mati ya sudah aplikasi kita tidak bisa diakses ya sering tentunya teman-teman server di IPB mati seperti itu misalnya teman-teman tidak bisa mengakses LMS misalnya ya itu memungkinkan sekali ya pada saat servernya mati maka kita tidak bisa mengakses aplikasi yang kita ingin buka seperti itu lalu yang kedua dependent on internet availability ya ini sudah jelas kalau kita tidak ada internet kuotanya habis teman-teman misalnya ya sudah kita tidak bisa mengakses data yang ada di komputer lain melalui jaringan internet ya kemudian users need to be aware of web service ya tentunya ya kalau kita ingin menggunakan distributed GIS pengguna kita itu sudah aware harusnya dengan service web gitu ya atau kalau kita kita buat lebih khusus lagi lebih aware tentunya harusnya lebih aware dengan service web GIS ya nanti kita belajar apa saja sih service-service web GIS itu pengguna harus paling tidak paham tentang itu baru dia bisa menggunakan kalau tidak paham tidak tahu ya tentunya tidak bisa ya jadi itu kerugian dari distributed GIS ya ini kemudian ada komponen-komponen dari web-based GIS ada tiga lapisan di sini lapisan yang pertama yang paling bawah adalah database lalu di atasnya ada application server dan yang paling atas user interface user interface ini adalah yang kita sebagai user itu lihat gitu ya misalnya yang berbasis web ada google maps ya di sini teman-teman membuka google maps itulah user interface ya atau yang lain misalnya ya mungkin teman-teman juga tidak familiar di sini ada open layers ada microsoft virtual earth ada google earth misalnya gitu ya di sini ada google earth berbasis desktop ada rgs desktop ya yang biasa teman-teman pakai di praktikum ya itu adalah user interface kemudian di balik itu di balik itu ada application server application server ini adalah yang bertugas untuk memproses request dari user interface ya ini kembali lagi ke bagian awal tadi basic operation dari internet adanya request dari user diterima oleh server kemudian server memberikan response gitu ya ini jadi ada dua ini paling tidak gitu ya ada application server di sini server bahasa indonesianya apa bahasa indonesianya peladen teman-teman cari padanannya ke bahasa indonesia itu peladen meladeni tugasnya adalah meladeni bukan pelayan ya kalau pelayan yang lain pelayan yang lain server itu padannya adalah peladen 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 di sini peladen aplikasi di sini ada macam-macam di JS ya ada yang fungsinya untuk tiling tiling itu apa sih tiling itu kata dasarnya dari tile tile itu apa sih teman-teman tahu lantai rumah keramik itu tile ya bentuknya begitu kotak-kotak gitu ya kotak-kotak ya fungsinya adalah untuk memecah data spasial menjadi kotak-kotak seperti itu jadi gak besar gitu ya kalau satu negara misalnya itu gak satu negara disajikan tapi dibuat pecah-pecah menjadi kotak-kotak seperti itu supaya proses penyajiannya menjadi lebih cepat gitu ya gak gak besar tapi kecil-kecil itu tiling kemudian ada web services di sini ada geo server lalu ada map server contohnya ya ada map nick ada rjs server misalnya yang dibuat oleh R3 ada cube works ada air dash Apollo server macam-macam ya macam-macam teknologinya fungsinya apa sih ini fungsinya web service ini fungsinya adalah untuk menyediakan data-data spasial supaya bisa diakses oleh user yang ada di sini jadi prinsipnya adalah aplikasi yang ada di user interface misalnya google maps itu mengakses application server kemudian server ini misalnya geo server gitu ya geo server ini akan mengolah ya mengolah misalnya kita tadi meminta data kabupaten bogor gitu ya ditampilkan maka dia akan meminta ke application server application server yang akan mengolah kemudian data dari kabupaten bogor tadi disajikan dikirimkan lagi ke user dalam bentuk respon sehingga user bisa melihat peta kabupaten bogor sesuai yang di request tadi gitu ya nah sebenarnya tidak cukup hanya sampai di application server saja dibawahnya ada lagi yang namanya database gitu ya karena sebenarnya fungsi dari peladen tadi atau server tadi hanya untuk menyajikan saja gitu ya bahan-bahannya bahan bakunya itu disimpan dalam database ya database ada macam-macam di sini ada post.js postgreSQL ada MySQL MySQL with spatial ada macam-macam ada Oracle spatial ada Microsoft SQL server ada RGS server macam-macam gitu ya nah database inilah yang bertugas untuk menyimpan data-data spatial ibaratnya dari ketiga ini dari ketiga lapisan ini kalau kita ibaratkan user ini kalau kita misalnya datang ke sebuah restoran gitu ya datang ke sebuah restoran maka kita biasanya akan memilih makanan apa yang mau kita pesan ada daftar menunya gitu ya daftar menunya kemudian kita pilih misalnya kita mau ayam goreng gitu misalnya ayam goreng kita request ke pelayan ya pelayannya di sini peladen tadi ya kita request ke peladen saya minta ayam bakar ayam goreng maka dia akan mengecek ya ngecek apakah ayam gorengnya ini ada gitu ya bahan-bahannya ada dia akan cek ke database database itu kalau di restoran misalnya gudang bahan bakunya gitu ya di cek ada gak ayamnya gitu bahan bakunya ada gak di cek oh ternyata ada ayamnya gitu ya yang lain apa lagi misalnya nasinya ada gak gitu misalnya nasinya ada gitu oke berarti bisa kita proses gitu kan maka akan diproses bahan bakunya diambil dari database ayamnya diambil tadi ya kemudian misalnya ada tepung misalnya ada minyak goreng ada segala macam itu akan diolah di sini diolah sedemikian rupas hingga ayam goreng tadi itu layak disajikan ke pengunjung ke kita tadi yang meminta ayam goreng gitu ya kalau sudah siap maka akan dikirimkan ke sini ya diterima lagi oleh user tadi ya diterima oleh user di sini sesuai dengan yang diminta ayam goreng gitu ya gimana kalau misalnya terjadi seperti ini dia meminta ayam goreng tadi ya misalnya atau yang lainnya misalnya atau bebek goreng gitu misalnya bebek goreng diminta ke sini request gitu ya application server akan memeriksa apakah ayam atau bebek goreng ini ada bahan bakunya dicek lah ke database oh gak ada ternyata bebeknya habis misalnya maka dia akan memberikan respon bebeknya habis bebek habis tadi informasi bebek habis tadi akan diterima lagi oleh user ya responnya adalah bebeknya habis ya teman-teman mungkin sering lihat kalau sebuah website nya down gitu misalnya nanti akan muncul ketenangan misalnya atau misalnya teman-teman cari di sebuah website gitu di tokopedia misalnya apa gitu ya nanti akan dia akan memberikan respon ya mungkin teman-teman familiar dengan 404 ya kode 404 not found gitu itu artinya apa yang kita cari itu tidak ada di website itu 404 not found gitu kan tulisannya seperti itu atau 503 unavailable ya mungkin website nya sedang down dan macam-macam lainnya itu adalah bentuk respons dari server atau peladen tadi kalau ada ya disajikan kalau tidak ada dia akan bilang tidak ada itu ya itu adalah tiga lapis dari webbase JS umumnya seperti itu ya sama dengan internet umumnya kalau internet umumnya mungkin aplikasinya berbeda dengan yang ada disini ini khusus untuk webbase JS baik itu dia bagian yang kedua kita akan sambung lagi ke bagian yang ketiga tentunya seperti yang pertama tadi teman-teman harus menjawab pertanyaan yang saya berikan kalau sudah berhasil menjawab pertanyaan nanti bisa lanjut ke bagian yang ketiga yaitu tentang open geospatial consortium atau OJC terima kasih selamat menikmati